Intro Suryawah Yurah Harjo, pemuda asal Mojo Songo Solo, Jawa Tengah ini membuat sebuah tempat penangkaran bagi puluhan burung langka di rumahnya. Di tempat ini berbagai jenis burung seperti kakak tua jambul kuning, kakak tua surfulea, kakak tua molukan, nuri, kakak tua raja hingga beli bis-bisa hidup nyaman. Selain merawat, Suryawah juga mengembangkan burung-burung koleksinya. Proses penetasan telur hingga burung tubuh dewasa, semua ia rawat dengan maksimal. Semua burung yang ada di penangkaran diberi tanda sebuah cincin yang memiliki kode khusus. Cara ini diambil untuk memudahkan pemantauan burung selama berada di penangkaran. Bagi Suryawah, semua ini berawal dari hobi. Namun dengan semakin maraknya pembalakan dan perdagangan satwa ilegal, ia pun tergerak untuk menyelamatkan populasi beragam burung langka. Jadi, Alhamdulillah, BKCA sangat mensupport kami. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga sangat mensupport kami, terutama di bidang konservasi di burung-burung yang dilundungi. Karena memang butuh peran aktif masyarakat dan juga bersama dengan pemerintah untuk konservasi burung seperti ini. Untuk perawatan semua burung yang ia rawat, Suryawah bisa menghabiskan dana mencapai 3 juta rupiah hanya untuk bakannya. Meski melalui biaya, pemuda asal Solo ini tak pernah menjual satupun burung yang ia tangkarkan. Bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan, jumlah burung di tempat konservasi pribadi milik Suryawah ini semakin lama semakin bertambah. Hingga kini, tak kurang dari 80 ekor burung langka berbagai jenis berhasil dikonservasi di tempat ini. Angga Eka melaporkan untuk NET.